Nih, coba deh. Nih, gua penah-penahnya di atas nih. What's up guys? Selamat datang di channel Mark Angel. Hari ini gue mau nge-share caranya ngerindungi drone atau elektronik kalian dari air. Let's go! Oke guys, jadi gue hari ini mau ngeliat satu produk namanya Code King ya. Nah ini nih, Code King nih. Ini sebenernya produknya itu keluar di sekitar awal tahun ini atau akhir tahun lalu lah ya. Dan ini made in Indonesia guys. Seperti yang kita semuanya tau itu kalau misalnya elektronik, drone, segala macem itu musuhnya udah pasti air sih. Jadi kalau kena air udah pasti corset aja, udah rusak aja gitu. Nah dengan produk ini, kita akan menjadi lebih tenang di segala situasi. Terutama kalau kita lihat, wah udah mendung nih. Wah udah, kayaknya kalau banyak air percikan nih di laut lah kan, di ombak, segala macem itu kalau misalnya kita nggak pakai Code King, gue sih nggak berani terbang sih. Nah Code King ini memang dibuat khusus untuk melindungi elektronik. Jadi ada banyak cara ya. Misalnya mungkin bisa dipilok, bisa pakai kutek. Tapi itu kan nggak khusus gitu buat elektronik. Jadi gue nggak gitu percaya gitu. Kalau misalnya ini, ini memang sudah dikhusus dibikin buat melindungi elektronik dari air. Nah kita bisa lihat nih ya, guys. Kalau kita buka, ya dalamnya kita dapet begini nih, guys. Ya, ini adalah Code King-nya nih. Ini ada pastanya ya, kayak gel gitu sih isinya sih. Nah terus abis itu ini ada kayak kayu untuk pengaplikasiannya. Terus ada juga brush. Brush di sini nih. Ya terus abis itu ada juga ini 3D Print. Ini untuk nutupin micro USB sih. Jadinya micro USB kita jangan langsung tutupin pakai Code King, melainkan kita tutup dulu pakai 3D Print ini, baru kita tutup pakai Code King. Supaya nanti kalau misalnya kita mau colok lagi micro USB, jadi gampang gitu. Kita keletekin di luarnya, cabut ini bersih. Terus abis itu nanti kalau kita mau tutup lagi, tinggal masukin lagi 3D Print-nya. Terus abis itu kita baru Code King lagi gitu. Jadinya kalau nggak pakai ini soalnya, Code King-nya bakal masuk-masuk ke elektronik dalam dan dia nggak akan connect ke kabel micro USB kalian gitu. Jadinya rempong juga sih. Jadi kita nggak bisa connect ke komputer lagi gitu. Makanya ini pinter banget. Om Fit sih namanya yang inventor ini nih, dia include 3D Print ini gitu. Nah, gue sendiri gue udah coating-in 2 drone dari sekian banyak drone-nya gue. Kenapa? Karena untuk main air, kita nggak all the time sebenarnya kan. Itu kan lumayan niche ya. Jadi pada saat kita main di pinggir laut, misalnya atau di dekat waterfall, sungai, pas hujan gitu. Terus kalau nggak area-nya becek-becek. Nah, itu perlu drone ini gitu. Cuma kalau di situasi yang lainnya, kalau bisa drone ini tuh disimpen. Kenapa? Karena kalau misalnya crash, ini kan gel guys. Gel ini akan mengeras semakin lama. Nah, pertamanya dia akan liquid form. Abis itu kita apply, makin lama dia mengeras, mengeras, mengeras. Abis itu, kalau misalnya sudah keras, terus kita crash, itu bisa ngopek. Elektronik kalian jadinya ya nggak gitu reliable lagi untuk anti-airnya. Makanya gue nggak saranin kalau misalnya udah di coating-in, itu buat ditabrak-tabrak atau dikasih impact kemana-mana gitu. Itu sebenarnya caranya untuk ngeletekin lagi gitu. Sebenarnya nggak gampang untuk ngeletekin ya. Makanya gue juga nggak mau di semua drone-nya. Karena, again, kalau misalnya ada yang malfunction di drone itu, gue pengen bisa quick swap. Ya kan, ganti dulu. Kalau pakai coating, itu tuh kita harus ngeletekin coating-nya dulu. Which is not an easy task. Itu susah guys. Gitu, karena memang dibikin supaya ya sebenarnya sulit untuk dikletekin. Cuma kan kalau misalnya kita mau maksimal, mau jaga-jaga daripada GoPro dan satu drone hilang, kita jangan pakai drone itu selain di situasi untuk main hujan-hujanan atau basah-basahan. Oke, jadi gue akan kasih lihat. Gue punya dua drone yang udah gue full coating. Ini dua deh guys. Ya, bagi kalian yang baru pertama kali ke channel gue, mau ngeliat caranya waterproofing your electronics, ya bisa juga sekalian lihat-nonton ya. Ini bakal gue kasih lihat detailnya. Gue ada dua drone ini. Jadinya kalau misalnya hujan, segala macem, basah-basahan gue bakal pakai dua drone ini. Jarang banget gue, apalagi buat freestyle gitu, buat yang YOLO gitu ya, gue nggak bakal pakai dua drone ini sih. Oke, kameranya gue bakal ganti untuk ngeliat drone-nya. Gue bakal buka isi drone-nya. Dan kalian akan ngeliat isinya seperti apa sih kalau misalnya Coat King sudah selesai diaplikasikan. Gue nggak akan demonstrasiin caranya di sini, karena itu messy banget guys. Dan satu kayak gini itu, bisa buat dua, tiga drone lah. Kurang lebih lah. Jadinya kalau misalnya udah dibuka, terus kalian tutupnya nggak bener, ya kan? Kena udara, dia akan mengeras semuanya guys. Pelan-pelan, jadi dari atas dulu mengeras, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah gitu. Jadi kalau bisa tuh, kalau misalnya udah buka ini, cepat-cepat ditutup lagi. Jangan lama-lama. Jadi misalnya kalau udah pakai ini, cepat-cepat dipakai lagi untuk drone yang lainnya. Jangan dibiarin diamin aja, kecuali kalau kalian punya caranya supaya bisa disimpen kedap udara. Kalau nggak sih, ya keras jadinya. Oke, kita lihat dronenya. Oke guys, jadi kira-kira drone-nya itu seperti ini nih, dalamnya. Ini nih, Coat King-nya tuh, ada gel kayak gini nih, kelihatan nggak nih? Tuh, ada gel-gel gitu ya. Ini sebenarnya udah kotor sih, jadi nempel juga tuh. Ini udah tutup semua. Nah kan jadinya kayak ginian nih, ini udah nutup semua nih guys. Kalau misalnya ini mau dikletekin, lumayan rempong. Jadinya kita harus korek-korek dulu, habis itu juga dibersihin, dia bakal jadi bubuk gitu. Kalau misalnya kita korek-korek, dia nggak nyatu ya, jadinya korek-korek-korek-korek bersihin, terus baru kita bisa nyolder lagi gitu. Gue selalu saranin, kalau misalnya mau aplikasi ini, make sure dulu, semua elektronik kalian tuh udah bener. Di tes terbang dulu guys. Tes terbang, tes semuanya udah suka, semua udah oke, baru kita pake Coat King gitu. Jadinya jangan buru-buru, udah selesai, langsung dipake Coat King, jangan guys. Nanti kalau misalnya error, harus nyol dari sini, nyol dari sana lagi, waduh, rempong banget. Solusinya sih sebenernya sih, bisa juga kita potong dari sini nih. Kalau misalnya kita mau ganti ini nih misalnya, ya kan, gue punya receiver rusak, gue nggak potong dari sini, gue potong dari sini misalnya. Gitu. Nah habis itu ya, dari sininya harus dilindungin, supaya nggak kena air, buat nyolder lagi, sambung lagi gitu guys. Jadinya agak-agak rempong. Ini masih bisa diakalin. Nah ini yang ditutup itu, hanya ujung luar dan ujung sini saja. Luar-luar. Jadi dalamnya nggak dipakein guys, karena kan bakal buang-buang Coat King ya. Sayang aja gitu loh, kalau misalnya kita pake semuanya. Dan untuk maintenance juga bakal lebih gampang, kalau misalnya kita cuma tutup luar doang. Ya kan? Terus ini ada LC filter. Nih LC filter juga sama nih kan? Udah ada heat string-nya ya, dia dibungkus heat string. Jadinya, gue tutupnya tuh dari luar sini doang. Sini dan sini. Untuk USB, kita bisa lihat nih guys. Nah kan ini USB gue nih. Ya USB-nya itu jadinya dimasukin semacam foam dulu. Soalnya dulu tuh Coat King belum masukin, belum include itu 3D print, yang buat nutupin ini. Gue dulu harus kreatif ya kan? Banyak foam yang nggak kepake. Ya gue potong kecil aja. Terus abis itu gue masukin sini, terus gue pakein Coat King-nya. Nah ini gue udah nggak bisa keluarin ini dari sini, karena ini sama ini nyatu nih guys. Tuh, lihat. Gel-nya ini nyatu sama ISE-nya gitu. Jadi kalau gue keluarin ini, nanti ini bakal patah nih. Kalian robek gitu. Tapi kita bisa ngeliat. Untuk air unit, ini air unit-nya ya. Air unit pastinya sini harus ditutup nih guys. Di sini nih. Itu ditutup full. Ini kan tempatnya micro SD. Micro SD di sini, abis itu juga ada tombolnya di sini. Dan ini kan ada kayak indikator ya, lampu indikatornya. Ini juga ditutup shot dengan Coat King. Sayang guys, kalau misalnya ini nggak ditutup, nanti core slat ini. Di sekitar sini tuh sekelilingnya, harusnya taruh Coat King juga guys. Di sini nih. Di sini, ya kan di sini, di sini, di sini. Karena ini kan plat. Plat ini tuh, di plat yang atas itu, yang ini sama yang ini tuh, ada sambungannya gitu guys. Nah itu harus di Coat King juga, supaya air nggak ngerembes ke dalam air unit ini. Gitu loh. Terus abis itu ini juga harus di Coat King-in nih. Sambungan ini nih. Ini kan sambungan untuk MMCX-nya ya. Gitu. Ini harus di Coat King-in. Lapisin, ini semuanya lengkap guys. Jadinya jangan sampai ke Miss Out, karena ini air unit mahal ini. Terus juga guys, kalau misalnya sampai kita core slat yang ini nih. Gila. Terus yang sebelah sini, nah ini kan USB-C ya. Bisa dilihat nih. Gue ada 3D print-nya gitu. Semacam gabus atau gimana lah. Ini untuk melindungin dulu, supaya kita, kalau misalnya mau update ini, gampang nanti. Jadinya tinggal klentekin ini, terus abis itu cabut ini. Jadinya slot USB-C-nya tuh bakal bersih guys. Kita kan pastikan akan update ini secara berkala ya. Jadinya jangan sampai kita bikin ini, abis itu kita nggak bisa apa-apain juga. Makanya untuk USB-C ini, USB-A ini, kita taruh tutup dulu. Supaya kita gampang, nanti kalau misalnya mau update atau mau ganti apa gitu, tinggal dikopek, terus nanti aplikasi lagi gampang. Nah, terus ini juga gue punya buzzer nih guys. Buzzer sih, sebenarnya sih voltage-nya kecil sih. Ini kan buat button-nya nih. Button-nya gue ada, ngelutupin semua button. Tetap dia kan gel, jadi agak fleksibel ya, walaupun solid tapi agak fleksibel. Masih bisa dipencet ini. Jadi jangan nutupin sampai tebal banget aja sih. Jadi ini masih bisa dipencet, supaya matiin buzzer-nya. Terus di sini, untuk area 5V buzzer-nya nih, gue udah coat-king-nya juga nih. Di sini nih. Nah, untuk kamera, itu kita juga butuh coat-king-nya guys. Kamera ini kan, jadi ada bodinya. Ini nih, gue udah coat-king nih bodinya nih. Karena dia, itu bisa di split guys, dari sini sampai sini. Ini juga gue udah coat-king nih, untuk sambungan ini nih. Jadi ini di coat-king, abis itu sambungan ini di coat-king semua. Jadinya, awalnya gue gak gitu coat-king-nya kamera ini. Cuma, gue pake sekali dua kali, ternyata embun tuh bisa masuk guys, ke dalam lensa kalian sini. Gitu loh. Harus pakein coat-king di sela-sela sambungan antara yang hitam itu sama housing-nya ini, yang putih ini. Gitu loh. Supaya nanti embun gak masuk. Gak ada air lagi, mau masuk gitu loh. Jadinya, kalau enggak nanti pas hujan, kita masih bisa terbang, tapi nanti embun akan keluar di sini. ngumpul di sini guys. Gitu, bakal ada putih-putih bercak gimana gitu. Setelah itu, gue langsung coat-king-in full juga ini kameranya. Ya kan? Semuanya guys, belakang, bodi, sama depannya nih kita coat-king-in. Nah itu jadinya adalah produk coat-king. Ini kalau misalnya kita aplikasi, kita taruh, itu lapisan pertama ya kita tunggu beberapa jam lah. Tunggu mengeras dulu. Sebenarnya sih, idealnya sih ini kita tunggu beberapa hari sih. Jadinya, yang pertama nih, ini sama yang bawah dulu, ESC, ya kan? Itu setelah aplikasi, jadi kita akan pisahin gitu. Setelah aplikasi, kita tunggu dulu sehari. Ini untuk satu sisi, gitu. Nah sisi yang satu lagi, memang di belakang. Yang paling ribet emang, ESC ini sih guys. Karena ESC ini kan ada di bawah nih, posisinya. Taruh coat-king di bawah ini, rada-rada rempong nih. Jadi ini harus dinaikin dulu, ya kan? Jadinya kabel ini juga gak bisa pas-pasan, kabel motor ini. harus dinaikin dulu, supaya nanti bisa masuk ke situ. Terus kita olesin, colok-colok gitu ke dalam sini. Nah jadinya, kita aplikasi yang atas dulu, gampang dulu. Gampang atas, sama sini, atasnya ESC, dan atasnya, white controller. Setelah itu, baru kita balikin besokannya. Kita balikin, ini, dan yang ini. Jadinya gak bisa tuh guys, kalau misalnya, besok gue mau terbang basah-basahan, hari ini bawa coat-king, jangan. Kalau bisa tuh, minggu depan gue mau terbang basah-basahan, minggu ini, drone kita tuh lagi sehat. Gitu loh, kita udah terbang, udah oke, aman, gue mau pake drone yang sehat ini, untuk terbang di situ. Nah baru deh, kita pakein coat-king. Jangan juga jadinya, baru kita bangun, baru kita rakit, kita pake coat-king, nanti ada yang salah, rempong deh. kayak gitu deh. Jadinya produk ini, kalau menurut gue sih, untuk tahan air udah the best ya, dibandingin dengan yang lain gue, dan nyoba yang lain. Dan, rada-rada meragukan, con-nya itu adalah, kalau misalnya ada apa-apa, ya itu agak rempong sih, untuk letekin ininya, untuk letekin waterproofingnya itu, gelnya itu gitu loh. Pernah gak gue, drone-nya ada yang rusak, sebelum gue pasang ini, ya pernah aja sih. Ya itu, yang kasian sama mekaniknya, dulu gue kirim ke teman, abis itu dia bilang, gila rempong banget drone lu, buat digantinnya ya, sorry bro. Makanya gue gak aplikasiin ke semua drone, ini hanya khusus buat, drone yang, emang gue buat, main air gitu. Apalagi buat dibanting-banting, enggak deh, jangan deh. Karena ini bisa ngeletek nanti. Oke guys, jadi gue mau coba ini, let's test it in the water. Ini coat-nya gue barusan, itu ngecek-ngecek, ada yang kayak gempil gitu guys, untuk coat-kingnya. jadinya udah apply lagi, coat-kingnya, tapi gue cuma ngeringin sekitar sejam setengah gitu, harusnya sih seharian sih, dan gue anginin gitu ya kan. Ini sebenernya gue overcoat lagi sih, dari sebelumnya ada coat-king. Semoga gak ada apa-apa. ini sebenernya gue liat sih, di salah satu ESC sini sih, di sini nih. Ini shiny-shiny ini. Tadi gue liat, ada satu yang kayak udah ngopek, ada bocor gitu. Jadinya gue udah free-apply coat-king, baru satu setengah jam, dan gue ngejar shooting, supaya cepat selesai. Ya kan? Nah ini semoga aman. tapi ini drone sebelumnya udah pernah nyebur-nyebur sih. Udah pernah nyelem juga, udah pernah main di hujan lebat banget. Jadi gue sekarang mau coba guys, di swimming pool, nyelem ke dalam. Kita liat bagaimana nanti reaksinya. Semoga aman guys. Wow! Wow Oke, menariklah Oke Tidak ada yang terjadi ya Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Kering-keringin dulu nih Aduh, mudah-mudahan aman nih Tadi satu motor kayak muternya Kleklok-kleklok-kleklok gitu Kayaknya sih ada yang bocor sih dalam sih Berhasilnya itu terbang ke atas dari dasar kolam gitu Jadinya ini gue coba nyalain lagi Tadi kan agak-agak error Yang gak mau terbang, gak mau muter Sekarang gue coba lagi Tuh Mau army lagi guys, udah Jadi gue tinggal dikepak-kepak doang Cuma deg-degan juga ya Kalau misal jatuh kayak gitu Jadi diamannya Oke Gitu guys Jadinya Dronenya masih aman Dronenya masih aman Tinggal di kapret-kapret doang sih Gue in a rush Cuma satu setengah jam doang Cure-nya harusnya sih satu hari sih Jadinya Abis ini gue bakal ngeliat lagi Jadi semoga gue bisa reapply lagi Dan nanti bener-bener bisa aman Oke guys, jangan lupa klik like, komen, subscribe Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah Thank you guys for watching, see you guys next time Bye bye